Ha ha hai, halo semua apa kabar? Balik lagi bareng saya Dennis, nah di tangan saya kali ini ada si iPhone 11 Nah buat kalian pengguna baru iPhone, termasuk saya sendiri, kalian ada ngerasa aneh gak sih? Kok layarnya cepet banget mati, kemudian tulisannya pun kecil-kecil Ditaruh sebentar, eh layarnya udah terkunci, mana pas lagi pake masker, paste ID nya gak berfungsi dong Ribet banget harus masukin kata sandinya, capek deh Eh tapi kalian jangan khawatir ya, karena itu semua bisa disetting loh Mau tau caranya, yuk tonton video ini sampai selesai ya Oke sebelum melanjutkan video tutorialnya, buat kalian yang baru saja gabung di channelnya Mr. Dennis Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah kalian bisa perhatikan untuk tulisannya terlihat begitu kecil ya teman-teman Kalau menurut saya free buddy, gak nyaman banget buat dibaca Oke langsung aja ke tutorialnya, seperti biasa kalian cari terlebih dahulu aplikasi pengaturannya Nah ini dia kalian pilih, nah disini kita sudah masuk di pengaturan, kemudian kalian scroll ke bawah Kalian cari yang namanya tampilan dan kecerahan Nah ini dia kalian pilih Dan disini pun ada beberapa pengaturan ya teman-teman Kemudian kalian cari kunci otomatis Nah ini dia, oh pantesan cuma sebentar, taunya cuma 30 detik Nah disini kalian bisa atur durasi waktunya Mulai dari 30 detik sampai dengan always on display Atau jangan pernah Maksudnya layarnya gak bakalan mati ya teman-teman Kalau kalian setting di jangan pernah Nah resikonya kalau kalian setting di jangan pernah Ini bakalan boros banget ke baterai ya teman-teman Karena si layar bakal nyala tuh seharian Nah disini saya pilih yang 1 menit aja Biar gak terlalu singkat dan terlalu lama ya teman-teman Jadi sedang-sedang aja gitu Nah selanjutnya kita pilih kembali Kemudian kita atur untuk ukuran teksnya Karena menurut saya untuk ukuran tulisannya tuh kecil-kecil banget Jadi gak nyaman banget buat dibaca Nah ini dia untuk ukuran teksnya kalian pilih Nah untuk posisi standarnya itu titiknya ada di tengah ya teman-teman Kalian bisa geser ke kiri atau ke kanan Nah ke kiri itu dia makin kecil Dan ke kanan itu makin besar Kalian atur aja sesuai kenyamanan mata kalian ya Nah saya sendiri saya atur di geser 1 ke sebelah kanan Kalau menurut saya ini tuh ukurannya pas ya teman-teman Jadi gak terlalu besar dan terlalu kecil Setelah diatur kita pilih kembali Kemudian saya nyalakan untuk stack tebalnya Saya checklist ya biar nyala Nah ini dia lebih tebal aja tulisannya Terlihat lebih jelas Tapi ini tuh oposional ya teman-teman Kalian bisa nyalakan ataupun enggak Jadi tergantung selera masing-masing Kalau dinyalain tuh kayak kelihatannya lebih jelas aja gitu untuk tulisannya Oke gimana teman-teman cukup mudah kan Tutorial cara mengatur kunci otomatis dan ukuran teksnya di iPhone 11 ini Mungkin cukup sampai disini aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk dukung terus channelnya Mr. Dennis Dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Saya Dennis izin pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax